Halo teman-teman bersumpah lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya membagikan kepada teman-teman yakni tutorial gimana cara untuk mengatasi aplikasi WhatsApp yang error seperti itu dia blank ya jadi pesannya tidak muncul dan itu bisa digunakan itu seternya untuk cara yang pertama tuh teman-teman bisa langsung uninstall aplikasi WhatsApp nah kemudian bisa langsung installnya kembali eh namun jika teman-teman di belakang install pada aplikasi maka teman-teman bisa langsung mengikut langkah ini gitu itu teman-teman dulu kemudian teman-teman buka atau arahkan ke WhatsApp di desktopnya setelah itu klik kanan dan pilih Open File Location di Open File location ini teman-teman coba masuk dulu ke APP 2716 kalau sudah muncul ini teman-teman di kanan dan klik percobaan administrator Yes dan kita tunggu WhatsApp bisa kembali digunakan sudah lagi ya kita tunggu loading WA-nya Nah WhatsApp sudah bisa digunakan ya kita sudah muncul WhatsAppnya berbeda dari tadi ya yang tidak bisa juga ini sudah bisa masuk ke WhatsAppnya Oke simpel ya gitu saja mungkin tutorial ini nanti teman-teman juga bisa membuat software baru di WhatsApp ini kemudian teman-teman kemudian teman-teman arahkan ke ke show mode option kemudian teman-teman ke copy atau send to kemudian pilih desktop trade shortcut nah kemudian sini bisa di-close dan ini bisa di-close WhatsAppnya kemudian bisa teman-teman jalankan yang shortcut tadi dibuatnya nah sub akan langsung otomatis terbuka Oke mungkin itu saja tutorial singkat ini semoga bisa bermanfaat dan sampai juga di tutorial saya yang lainnya terima kasih